Satu lagi, kita akan ubah halaman utama kita, bentuknya tidak seperti ini, tapi langsung ke list of posting, daftar post-nya. Jadi untuk itu kita ke layout. Dari tadi kita belum main-main dengan layout. Layout-nya di sini, ada di template, kemudian ada di layout. Layout-nya kita menggunakan root.html.hix di sini. Dan di bagian header ini akan saya hapus saja yang boilerplate-nya. Di sini kita akan bikin title kita sendiri dengan header, kemudian H1 saja. Lalu kita tambahkan emoji biar keren. Sudah, kalau kita lihat sekarang dia sudah berubah walaupun yang bawahnya belum. Kemudian kita akan main-main ke frontend sedikit. Di aset, di sini, assets, ada CSS. Di sini juga dia load-nya adalah assets.app.css. Ada di folder assets.app.css. Di sini dia load phoenix.css. Phoenix.css ini apa? Kita bisa lihat. Di sini adalah miligram CSS per mug. Dan saya tidak mau menggunakan ini. Jadi kita ganti saja yang di, kemana tadi, kok hilang. App.css kita ganti dengan CSS versi sendiri yang sudah saya siapkan. Jadi ini kita delete saja. Kita bikin file baru dengan nama kreasi dev.css. Dan berhubung ini bukan tentang CSS. Jadi CSS-nya kita opas saja dari yang saya siapkan. Dan kalau kita save, sekarang sudah berubah seperti ini. Menjadi hitam. Walaupun ini masih ada boilerplate. Ini adalah di template page index. Jadi yang ini adalah layout-nya. Yang ini adalah yang di page index-nya. Terima kasih telah menonton!